Assalamualaikum teman-teman apa kabarnya nih semoga kalian sehat selalu ya kembali lagi nih ke channel aku Elin Herlina di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku seperti biasa ya beres-beres rumah ngepel ganti spray gitu kegiatan ibu-ibuma seperti itu terus ya gak pernah bosan nah di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku beres-beres rumah dan ngepel gitu ya tadi aku udah beres-beres udah nyapu-nyapu lanjut aku ngepel gitu ayo teman-teman udah beres-beres belum semangat ya beres-beresnya biar rumah kita selalu bersih nyaman gitu ya di video kali ini aku mau ngajak kalian nih masak gitu masak di tungku karena gue kompor gasku gasnya lagi habis ya pas aku masak kentang gitu mau goreng kentang eh pas tengah-tengah gitu habis gasnya untung ada tungku nih masih nyawa gitu ya pagi-pagi aku udah rebus air gitu jadi masih masih ada apinya gitu aku belum ganti ya karena tanggung gitu sebenarnya deket deket ya ke warung ibuku tinggal ke pinggir beli gas gitu cuma aku nggak ada yang masanginnya ya suamiku lagi kerja gitu ada pekerjaan di luar dan lanjut nih aku mau masak telur dadar ya tadi udah aku dadarin jadi tinggal masukkin aja ya dan ini kayaknya kurang minyak gitu ya agak lengket-lengket dan setelah ini aku mau masak goreng jengkol dulu setelah goreng jengkol aku mau goreng sambal dan waktu goreng ini sambal gitu si apinya menyala di dalam wajannya ya jadi aku kaget tadi loh oh iya teman-teman jangan lupa ya tolong bantu channel aku nih tolong share like comment and subscribe ya lanjut aku masak lagi ya Nah ini udah beres masak goreng jengkolnya ya dan ini apinya kebesarannya jadi si apinya itu masuk ke wajan gitu tapi Alhamdulillah ya enggak gosong itu sip bumbu sambalnya setelah ini aku mau masak goreng kentang ati ampelak mulia lupa nah ini aku mau goreng ikan asin dulu ya nah ini ikan asin ya goreng ikan asin aku mau masak sambal goreng kentang ati ampelak ya bumbunya cuma bawang merah bawang putih tomat sama kemiri dan cabai keripin nah ini aku mau tumis beres dulu ya bumbunya bumbunya sudah aku blender gitu ya biar cepat gitu loh langsung aku mau masukin si pati ampelak yang udah aku rebus tadi ya lalu aku potong kecil-kecil lalu masukin kentang lalu nanti aku masukin bumbu-bumbu penyedap ya seperti merica gula pasir garam sama masako jangan lupa kasih air sedikit ya teman-teman biar meresap gitu dan cowok dan jangan lupa dicicipi nah ini setelah aku bumbuin singkat cerita udah matang ya karena emang sebentar ya tadi masaknya semuanya udah matang gitu dan menu masakanku hari ini ada lalap daun katuk jengkol mentah untuk pak suami ikan asin telur dadar sambal goreng jengkol buat aku nah ini kentangnya ya sangat menggugah selera oh ya teman-teman terima kasih yang telah menonton jangan lupa like comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati